Ketika dia menyadari mengapa wanita berbaju hitam itu tidak menatapnya ketika dia berbalik, senyum dingin dan arogan muncul di wajah tampan Bai Veiksin. Kemudian, dia melangkah maju dan perlahan berjalan menuju wanita berbaju hitam itu. Tak lama kemudian, sisi wajah yang cantik dan rupawan itu jatuh ke dalam pandangan Bai Veiksin. Hanya dengan melihat sisi wajah itu saja, jantung Bai Veiksin tiba-tiba berdebar kencang. Bahkan napasnya pun menjadi gugup dan tergesa-gesa, langkah kakinya pun menjadi semakin cepat. Tak lama kemudian, seluruh wajah cantik nan menawan itu terpantul sempurna di pandangan Bai Veiksin. Aku tidak menyangka, aku tidak menyangka, bahwa seorang wanita cantik dan mempesona akan datang ke kota perbatasan kecil ini. Dan, dan wanita seperti itu benar-benar punya perasaan padaku, Bai Veiksin. Mampu mendapatkan hati wanita secantik itu, aku, Bai Veiksin, tidak menyesal dalam hidup ini. Pada saat ini, Bai Veiksin benar-benar tenggelam dalam wajah cantik itu. Matanya bahkan tidak berkedip. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan keinginan untuk menghampiri dan memeluk kecantikan yang tiada taraf ini. Jenderal Hantu Wanita Gui Mei awalnya tidak peduli dengan hal lain. Dia meminum, anggur yang tiada taraf, dicangkirnya dan menatap Kaisar Agungnya. Meskipun Sang Kaisar Agung telah mengubah penampilannya, dia tetaplah Kaisar Agung yang sama. Namun, dia tidak menyangka semut itu justru mengalihkan pandangannya ke arahnya. Tiba-tiba, alis Gui Mei berkerut dan memperlihatkan ekspresi jijik. Pada saat ini, Bai Veiksin tiba-tiba tertawa percaya diri. Hahaha, aku tidak menyangka akan ada wanita secantik itu di dunia ini. Cantik, mengapa kamu tidak duduk bersamaku? Ketika Bai Veiksin berkata, duduklah denganku, yang ia maksud tentu saja duduk dengan Gui Mei. Pada saat ini, Bai Veiksin hanya memiliki kecantikan menawan Gui Mei di matanya. Adapun Si Feng, Xiao Tianyi, dan Si Ling yang duduk di meja yang sama dengan Gui Mei, Bai Veiksin sudah mengabaikan mereka sama sekali. Di belakang, lelaki Tua Yue Zhong Tian yang telah dipukuli setengah mati oleh Bai Veiksin juga terlalu malas untuk memperhatikannya untuk saat ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu kepada Gui Mei, wajah Bai Veiksin dipenuhi dengan senyum percaya diri. Dia sudah bersiap untuk duduk di samping si cantik. Bai Veiksin tidak menyangka si cantik ini akan menolaknya. Karena dia adalah Bai Veiksin. Tiga kata ini sudah cukup. Pada saat ini, Bai Veiksin, yang telah menjadi pusat perhatian di kedai minuman, tentu saja menjadi pusat perhatian. Melihat Bai Veiksin berjalan ke arah si cantik berbaju hitam dan mendengar kata-kata Bai Veiksin, seisi kedai kembali ramai berdiskusi. Tuan muda Bai Veiksin terpikat pada wanita cantik itu. Meskipun si cantik ini cantik, tapi saat aku melihatnya tadi, apa aku berhalusinasi? Anda berbicara tentang ilusi. Mungkinkah Anda juga memiliki ilusi mengerikan itu? Anda, kamu juga. Ini, meskipun wanita ini cantik, dia sangat jahat. Jadi ketika kami melihat wanita itu, kami semua berhalusinasi. Namun, jangan lupa siapa Tuan muda Bai Veiksin. Sepertinya hanya satu dari sepuluh guru besar, Tuan muda Bai Veiksin, yang layak mendapatkan wanita secantik itu. Saya sungguh iri, cemburu, dan penuh kebencian. Tuan muda Bai Veiksin tidak hanya anggun dan anggun, kekuatannya juga luar biasa. Malam ini, dia akan mampu mengembalikan kecantikan seperti itu. Tepat saat semua orang mengira bahwa wanita menawan dan mempesona itu akan menjadi milik Bai Veiksin, sebuah suara dingin dan menyenangkan terdengar pada saat ini. Bagaimana kamu ingin mati? Suara ini diucapkan dengan dingin dari mulut Gui Mei. Setelah mendengar suara ini, semua orang yang melihat ke tempat ini tercengang. Bahkan Bai Veiksin pun tercengang. Dia tidak menyangka bahwa si cantik akan mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Namun, segera setelah itu, ekspresi Bai Veiksin berubah. Dia pikir dia tiba-tiba mengerti arti dibalik kata-kata wanita cantik itu. Senyum sekali lagi muncul di wajahnya saat dia berkata kepada Gui Mei, Aku ingin mati dalam pelukanmu. Bagaimana menurut Anda? Saat dia mengucapkan kalimat terakhirnya, Bai Veiksin bahkan mengangkat alisnya ke arah Gui Mei, senyum di wajahnya semakin lebar. Namun, kata-katanya dan gerakan wajahnya menyebabkan wajah Gui Mei yang menawan dan mempesona menjadi semakin dingin. Dia berteriak dingin, berhenti setelah setiap kata, Ling, terlambat, cuh, mati. Setiap kata membawa maksud yang sangat dingin saat terdengar di telinga semua orang di kedai itu. Ketika mereka mendengar keempat kata itu, semua orang hanya merasakan hawa dingin yang menusuk tubuh mereka. Saat keempat kata itu mendarat, seluruh tubuh mereka diselimuti oleh hawa dingin. Ah! Seketika, suara jeritan kesakitan yang amat keras terdengar di dalam bar itu. Teriakan memilukan dan menyakitkan ini sebenarnya keluar dari mulut salah satu dari sepuluh ahli hebat, Bai Veiksin. Pada saat itu juga, tubuh Bai Veiksin langsung jatuh ke tanah. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Dia melolong keras, melolong dengan menyedihkan, lalu berguling-guling dengan ganas, seolah-olah dia sedang menderita siksaan yang sangat menyakitkan. Beberapa saat yang lalu, Tuan Muda yang berjubah putih dan anggun itu benar-benar menjadi seperti ini hanya dalam sekejap. Tak lama kemudian, empat kata dingin itu muncul di benak setiap orang. Ling, sangat terlambat, keperawanan, mati. Setelah empat kata dingin ini diucapkan, Tuan Muda Bai Veiksin menjerit memilukan. Pada saat ini, dia merontak kesakitan, seolah-olah dia benar-benar menderita kematian karena seribu luka. Mati karena seribu luka, itu adalah salah satu hukuman paling menyakitkan di dunia. Rasanya seperti dipotong-potong oleh seribu pisau, daging tubuh orang tersebut dipotong sepotong demi sepotong, dan tubuhnya membusuk sepotong demi sepotong, hingga akhirnya mati. Memikirkan hukuman yang begitu kejam saja membuat telapak kaki menjadi dingin dan bulu kuduk berdiri. Belum lagi mengalaminya sendiri. Pada saat ini, Tuan Muda Bai Veiksin tengah menderita siksaan semacam itu. Kekuatan jiwa yang kuat dan seperti hantu langsung menyebabkannya memasuki ilusi di mana tubuhnya dipotong sepotong demi sepotong. Meskipun itu ilusi, perasaan itu lebih nyata daripada kenyataan. Dia benar-benar menikmati kematian dengan seribu luka. Ah! 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 Teriakan kesakitan yang tak tertandingi terdengar satu demi satu. Meskipun orang banyak tidak melihat Tuan Muda Bai Veiksin disiksa, mereka dapat mengetahui dari teriakannya yang menyedihkan bahwa, pada saat ini, dia pasti menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Alasan mengapa Tuan Muda Bai Veiksin bersikap seperti ini pasti ada hubungannya dengan wanita jahat itu. Wanita ini pernah membuatnya berhalusinasi mengerikan. Sekarang, dia benar-benar menyebabkan Bai Veiksin, yang berada di peringkat ke-6 di antara 10 ahli teratas, menjadi seperti ini. Wanita ini, siapa sebenarnya dia? Seolah-olah dia hanya mengucapkan empat kata, mati dengan seribu luka, dan Tuan Muda Bai Veiksin yang kuat telah menjadi seperti ini. Di depannya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Wanita ini, seberapa kuat dan jahatnya dia? Dia, orang-orang ini, siapa mereka? Pada saat ini, bahkan pemilik toko tua Yue Zongtian yang awalnya menunggu untuk dibunuh oleh Bai Veiksin pun menoleh ke arah itu dan bergumam linglung. 1572 Ah! 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 Bai Veiksin tergeletak di tanah dan terus berguling-guling serta bergerak-gerak. Teriakannya yang melengking dan menyakitkan terus bergema di bar. Pada saat ini, orang-orang yang melihat ke arah itu terus mundur, menjaga jarak dari arah itu dan wanita jahat itu. Mereka takut jika mereka terlalu dekat, mereka akan mengikuti jejak Bai Veiksin. Pada titik ini, orang banyak tidak berani lagi memandang wanita yang sangat cantik namun mengerikan itu. Beberapa orang bahkan diam-diam bersuka cita karena ketika mereka melihat kecantikan itu, mereka hanya menatapnya beberapa kali lagi dan tidak menggodanya seperti yang dilakukan Bai Veiksin. Semua orang tahu bahwa Bai Veiksin menyukai wanita cantik. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kali ini, dia, Bai Veiksin, akan mendapat masalah. Kabarnya, alam bela diri Bai Veiksin adalah leluhur bela diri bintang 6. Dan dia benar-benar telah menderita siksaan yang sangat menyakitkan di bawah kekuatannya yang tak kasat mata. Dia sudah mencapai alam mana? Leluhur bela diri, itu benar, dia pastilah seorang leluhur bela diri yang kuat. Mendesis gelombang, seseorang mendengar kata-kata, Marsial Ancestor, dan menarik napas dingin. Marsial, Marsial Ancestor. Seseorang menampakkan ekspresi penuh tekat dan diam-diam menganggukkan kepalanya, hanya seorang Marsial Honorable yang kuat yang bisa membuat Tuan Muda Bai Veiksin bertindak seperti ini hanya dengan meneriakkan empat kata. Kempat orang ini pasti berasal dari salah satu kerajaan besar di wilayah timur. Ah! Setelah teriakan melengking terakhir, orang-orang melihat Bai Veiksin sudah tergeletak di tanah, tak bergerak. Seseorang diam-diam merasakannya dan menghirup napas dingin lagi. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan mati. Bai Veiksin, yang menduduki peringkat ke-6 dalam 10 besar dan memiliki alam seni bela diri Marsial Ancestor bintang 6, telah meninggal begitu saja. Gui Mei berkata bahwa dia akan membiarkan semut ini mati dengan seribu luka. Tentu saja, dia akan membiarkannya mati dengan seribu luka. Adapun Bai Veiksin, dia memang telah dibacok sampai mati oleh seribu luka dalam ilusi. Sesaat, kedai itu menjadi sunyi senyap. Begitu sunyinya sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh. Pada saat ini, suara muda dan cembung tiba-tiba terdengar. Apakah kalian sudah kenyang? Setelah melalui peristiwa tragis seperti itu, seseorang bertanya, apakah kamu sudah makan sampai kenyang? Seketika banyak tatapan mata tertuju pada orang yang bicara. Orang yang berbicara tentu saja si Feng. Ekspresi si Feng tetap acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak peduli dengan kematian semut itu. Setelah mendengar kata-kata si Feng, Gui Mei, Xiao Tianyi, dan Si Ling mengangguk padanya. Gui Mei dan Xiao Tianyi juga memasang ekspresi acuh tak acuh. Mereka sudah terbiasa melihat hidup dan mati. Adapun Little Rock Spirit, ekspresi di wajah kecilnya jelas tidak nyaman. Dia sedang memakan paha ayamnya ketika seseorang tergeletak di belakangnya, berteriak-teriak dan menjerit-jerit. Dia bahkan telah meninggal di belakangnya. Si Feng tentu saja menyadari ketidaknyamanan adiknya. Ia berkata kepada Ghost Cham, Ghost Cham, jika ada yang akan mati lain kali, jangan biarkan Ling Er melihatnya, terutama saat waktunya makan. Baik, Kaisar Agung. Mendengar perkataan si Feng, Ghost Demon langsung menjawab dengan hormat. Setelah mendengar jawaban Ghost Cham, si Feng mengangguk pelan. Dia lalu berdiri dan berkata, ayo pergi. Melihat si Feng berdiri, tiga orang lainnya juga berdiri dari kursi mereka. Lalu, di bawah tatapan semua orang, mereka melihat pemuda berusia 17 atau 18 tahun itu berseru, pelayan, tagihannya. Namun, setelah si Feng meneriakkan, tagihan, pelayan muda itu masih berdiri di sana dengan linglung. Dia menatap mereka tanpa bersuara. Setelah beberapa saat, si Feng memanggil pelayan yang kebingungan itu lagi, pelayan, tagihannya. Pelayan. Baru pada saat mendengar suara ini, pelayan muda itu perlahan menyadari bahwa pemuda yang tampaknya adalah pemimpin itu sedang berbicara kepadanya. Uh, kata pelayan muda itu pelan. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Lelucon macam apa ini? Apakah dia akan membayar sekelompok orang tua ini? Beranikah dia? Sekelompok orang tua ini, bahkan Bai Fei Xin telah dibunuh secara misterius oleh mereka. Kematiannya sangat menyakitkan, jadi tidak perlu membicarakannya. Pada saat ini, pelayan muda itu perlahan menoleh dan menatap pemilik toko tua, Yue Zhongtian, yang sedang bersandar di dinding. Dia tampak seperti sedang meminta pendapat pemilik toko tua itu. Jika sebelumnya, pelayan itu tidak akan melakukan ini sama sekali. Namun, dia sekarang tahu bahwa pemilik toko lamanya adalah master anggur legendaris, Yue Zhongtian. Melihat pelayan itu menoleh, pemilik toko tua Yue Zhongtian menatap si Feng dan berbicara dengan suara serak dan susah payah. Kaisar Agung menyelamatkan nyawa orang ini. Bagaimana mungkin orang ini mengambil tagihan anggurmu? Saya sangat berterima kasih atas anugerah Kaisar Agung dan akan selalu mengingatnya di hati saya. Terimalah penghormatan tulus saya. Sambil berbicara, pemilik toko tua Yue Zhongtian menopang dirinya dengan kedua tangan di tanah. Ia berlutut dari posisi duduknya dan dengan tulus bersujud ke arah si Feng. Kaisar Agung mendengar perkataan pemilik toko tua itu, si Feng menyeringai. Dia tidak menyangka lelaki tua itu akan mengenali identitasnya. Karena lelaki tua itu sudah berkata demikian, si Feng tidak membantah. Ia mengabaikan lelaki tua itu dan berkata kepada tiga orang lainnya, ayo pergi. Setelah berbicara, si Feng dan tiga orang lainnya berjalan keluar dari bar dengan santai. Tak lama kemudian, mereka keluar dari bar dan menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat itu, seluruh kedai menjadi gempar. Kalian, apakah kalian baru saja mendengarnya? Pemuda itu memanggil wanita berbaju hitam itu Gui Mei. Gui Mei, salah satu dari delapan jenderal hantu agung di bawah Kaisar Jiuyu, satu-satunya jenderal hantu perempuan. Gui Mei. Gui Mei, jenderal hantu wanita Gui Mei. Dan Gui Mei memanggil pemuda itu dengan sebutan Kaisar Agung. His, di dunia ini, hanya Kaisar Sembilan Neter. Kaisar Sembilan Neter yang bisa disapa oleh delapan jenderal hantu agung seperti ini. Kaisar Jiuyu, surga, surga, Kaisar Jiuyu benar-benar datang ke kekaisaran Yue Xiao kita. Baru saja, aku benar-benar melihat satu-satunya jenderal hantu perempuan dari delapan jenderal hantu agung dengan mataku sendiri. Aku benar-benar melihat Kaisar Jiuyu yang legendaris. Orang terkuat di kolong langit. Demi Tuhan, aku, aku. Orang yang berbicara itu begitu emosional sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia begitu emosional sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia menjadi tidak nyata. Gui Mei, siapa yang menyangka bahwa Bai Fei Xin ternyata punya rencana terhadap jenderal hantu perempuan Gui Mei. Rumor mengatakan bahwa delapan jenderal hantu agung semuanya adalah Kaisar Bella diri bintang 9. His, salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan seluruh wilayah timur. Bisa dibunuh oleh jenderal hantu perempuan di bawah Kaisar Jiuyu, Bai Fei Xin harus bangga bahkan jika dia mati. Aku masih tidak percaya. Aku benar-benar melihat Kaisar Jiuyu dengan mataku sendiri tadi. Dan jenderal hantu wanita di bawah Kaisar Jiuyu, Gui Mei. Cubit aku dan lihat apakah aku sedang bermimpi sekarang. 1573 Ketika orang-orang di kedai menyadari sesuatu, banyak dari mereka bergegas keluar dari kedai. Namun, ketika mereka meninggalkan kedai dan melihat ke kiri dan kanan, keempat sosok di jalan itu telah menghilang. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Namun, mayat Bai Fei Xin masih tergeletak di tanah di dalam bar, membuktikan bahwa mereka berempat memang muncul. Kaisar Jiuyu benar-benar muncul di kota Linhai kita. Mungkinkah ada harta karun yang berharga muncul di kota Linhai kita? Atau di sekitar kota Linhai kita? Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa menarik Kaisar Jiuyu yang terkenal untuk datang sendiri ke sini? Kedatangan Kaisar Jiuyu di kota Linhai kita memang tidak biasa. Saya punya firasat bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi di kota Linhai kita. Sementara semua orang masih mendiskusikan acara besar yang akan terjadi di kota Linhai, Si Feng dan tiga orang lainnya telah pergi melalui susunan teleportasi di pusat kota. Orang-orang itu terlalu banyak berpikir. Dia, Kaisar Jiuyu, baru saja melewati kota ini dan mampir ke kedai untuk makan dan mencicipi apa yang disebut anggur yang enak. Penilaian Si Feng dan Xiao Tian terhadap anggur terbaik yang tiada taraf, itu adalah meskipun anggur itu tidak buruk, kata, terbaik, itu agak berlebihan. Mereka berdua telah mencicipi banyak anggur terbaik di dunia, dan ada banyak anggur yang lebih baik dari anggur ini. Tidak lama setelah itu, berita tentang Kaisar Jiuyu yang memimpin delapan jenderal hantu agungnya ke Kekaisaran Yue Xiao menyebar seperti api di Kekaisaran Yue Xiao. Bukan hanya Kekaisaran Yue Xiao saja, bahkan Kekaisaran Tetangga pun juga menerima berita ini. Para Kaisar di Kekaisaran ini segera mengumumkan kepada dunia bahwa tidak peduli siapapun orangnya, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbulkan masalah atau memprovokasi orang lain. Mereka yang dengan sengaja menimbulkan masalah atau memprovokasi orang lain harus segera dipenggal. Mereka yang mendengar dekrit Kekaisaran ini terkejut pada awalnya. Hanya orang yang membuat onar atau memprovokasi orang lain harus langsung dipenggal. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar perintah seketat itu. Namun, tak lama kemudian, mereka semua merasa bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kaisar Jiuyu telah membawa delapan jenderal hantu agungnya ke wilayah timur. Jika ada orang bodoh yang memprovokasi mereka saat mereka pertama kali muncul di kota manapun, itu tidak akan semudah memusnahkan seluruh kota. Begitu Kaisar Agung Murka, dia bisa menghancurkan sebuah negara. Saat ini, bukan hanya Kaisar dari berbagai kerajaan yang telah mengeluarkan dekrit Kekaisaran. Berbagai sekte, klan, dan kekuatan besar semuanya telah dengan tegas menginstruksikan pengikut mereka yang suka menimbulkan masalah. Beberapa kekuatan bahkan secara langsung menyegel gunung dan istana mereka, dan tidak mengizinkan siapapun untuk pergi. Jika mereka benar-benar tidak punya mata dan menyinggung seseorang yang tidak mampu mereka singgung, itu akan melibatkan seluruh sekte dan keluarga mereka. Hal semacam ini tidak jarang terjadi dalam sejarah. Seperti yang mereka ketahui, dulunya ada sebuah kerajaan yang kuat di sekitar mereka, yaitu Kekaisaran Hamparan Surga. Karena mereka telah menyinggung monster bernama Sifeng, maka Kekaisaran itu pun hancur. Sebagian besar wilayah Kekaisaran itu kini diduduki oleh Kekaisaran Yunlai, yang dulunya merupakan negara bawahannya. Ada juga tiga kekuatan terkuat di wilayah timur, Sekte Langit Bumi, Sekte Yuehua, dan Sekte Matahari Bulan. Karena mereka telah menyinggung monster Sifeng, ketiga kekuatan yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini telah sepenuhnya menghilang dari sejarah. Untuk sementara waktu, negara-negara di wilayah timur tampak menjadi jauh lebih terpencil. Di kota-kota di wilayah timur, ada suasana yang hikmat dan menindas. Beberapa negara yang sedang berperang juga menghentikan pertempuran secara diam-diam. Kota di depan berada dalam perbatasan Kekaisaran Yunlai. Beberapa hari ini, Sifeng dan tiga orang lainnya telah bergegas. Pada saat ini, ular berkepala empat yang besar itu tergantung di kehampaan. Sifeng dan tiga orang lainnya berdiri dengan bangga di kepala kuning ular berkepala empat itu, menghadap ke kota perbatasan kecil milik Kekaisaran Yunlai. Kota kecil ini aslinya milik Kekaisaran Hamparan Surga, namun kini semua yang ada di Kekaisaran Hamparan Surga menjadi milik Kekaisaran Yunlai. Dari kejauhan, Sifeng dan tiga orang lainnya melihat sebuah patung besar berdiri di antara langit dan bumi di tengah kota kecil itu. Patung itu mengenakan baju perang dan memiliki aura yang mengjulang tinggi seperti milik Celestial Demon. Patung itu memandang ke bawah keseluruh kota seolah-olah sedang memandang ke bawah ke dunia. Penampakan patung itu persis sama dengan milik Sifeng. Patung ini adalah patung dewa perang Kekaisaran Yunlai. Sekarang, patung dewa perang telah disebarkan di seluruh Kekaisaran Yunlai. Pada saat ini, tatapan Xiao Tianyi, Si Ling, dan Gui Mei juga terfokus pada patung dewa perang yang luar biasa. Ayo pergi. Pada saat ini, Sifeng membuka mulutnya dan berbisik kepada dewa ular di bawahnya. Mengaum, 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 raum gelombang. Begitu Sifeng selesai berbicara, empat dewa ular li membuka keempat mulutnya dan meraum dengan marah. Pada saat berikutnya, empat tubuh ular besar dewa ular tiba-tiba bergerak dan menukik ke bawah menuju kota kecil di tanah. Dalam sekejap mata, dewa ular mendarat di atas patung dewa perang di tengah kota bersama Sifeng dan tiga orang lainnya. Ledakan. Saat tubuh ular besar itu mendarat, ledakan keras terjadi, menyebabkan seluruh patung pertempuran ilahi bergetar hebat. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan, 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 ledakan. Gemuru itu bergema di kota perbatasan kecil ini. Berani sekali kau. Beraninya kau menerobos langit di kota luo sang milikku. Beraninya kau menyentuh patung dewa perangku. Ah! Pada saat ini, suara gemuruh yang kasar dan liar tiba-tiba bergema di kota luo sang. Kemudian, Sifeng dan tiga orang lainnya melihat sosok emas terbang keluar kota dengan niat membunuh yang kuat. Saat sosok emas itu terbang keluar, prajurit berbaju besi hijau yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kota dan mengepung patung dewa perang dari segala arah. Prestise dewa perang tidak boleh dihujat. Saat berikutnya, sosok emas itu berhenti di depan Sifeng dan tiga orang lainnya. Pria itu berwajah kasar dan mengenakan baju besi emas yang megah. Ada aura pembunuh yang kuat di sekelilingnya. Sekilas, orang bisa tahu bahwa dia adalah seorang jenderal militer yang telah mengalami ratusan pertempuran. Kultivasi bela dirinya berada di alam kerajaan bela diri bintang tujuh. Jenderal baju zira emas memegang pedang emas di tangannya. Ketika Sifeng dan tiga orang lainnya menatapnya, dia juga menatap dingin ke arah Sifeng dan tiga orang lainnya. Niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Keempat orang ini telah mendarat di kota Luosang, yang menunjukkan bahwa mereka tidak menganggapnya serius, gubernur kota Luosang. Akan tetapi, ketika gubernur kota Luosang memandang pemuda yang mengenakan baju besi hitam aneh itu, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia mengerutkan kening. Melihat pemuda itu, dia merasa familiar. Sepertinya dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak ingat di mana saat ini. Kemudian, gubernur kota Luosang tidak berpikir terlalu banyak. Orang-orang ini telah melanggar peraturan kota Luosang miliknya. Secara khusus, mereka telah tidak menghormati patung dewa perang. Ini adalah pelanggaran berat yang tidak dapat dimaafkan menurut hukum Kekaisaran Yunlai. Pada saat ini, Tuan Kota Luosang mengarahkan pedang emas di tangannya ke depan, dan dia tiba-tiba berteriak, Siapa kamu? Beritahu aku nama kalian. Aku tidak membunuh orang tak bernama dengan pedangku. Dia tidak membunuh orang tak bernama dengan pedangnya, tetapi dia bisa menangkap orang tak bernama hidup-hidup dan memerintahkan mereka untuk dibunuh. Begitu prajurit berbaju emas itu menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara santai. Namaku Si Feng. 1574. Saya Si Feng. Empat kata sederhana ini bergema di kota Luosang. Ketika mereka mendengar nama, Si Feng, baik prajurit berbaju emas di langit maupun prajurit berbaju hijau di tanah tercengang. Si Feng, mengapa nama itu terdengar begitu familiar? Si Feng, siapa Si Feng? Si Feng. Si Feng. Si Feng. Dela perang, Si Feng. Lalu, serangkaian suara terkejut, heran, dan tak percaya bergema di area itu. Bahkan prajurit berbaju emas itu pun tercengang. Kemudian, dia kembali menatap wajah muda dan rupawan itu. Tidak heran, tidak heran, tidak heran orang ini terlihat begitu familiar. Jadi, jadi, jadi itu dia. Pada saat ini, prajurit berbaju emas itu menekuk lututnya dan segera berlutut di kehampaan. Dia berteriak, Jenderal sudah memberi penghormatan kepada Dewa Perang. Hidup Dewa Perang. Dewa Perang Si Feng merupakan eksistensi tertinggi di Kekaisaran Yunlai. Bahkan Kaisar saat ini sering menyembah patung Dewa Perang. Di hati orang-orang di wilayah timur, Dewa Perang Si Feng hanyalah eksistensi tertinggi. Sekarang, di wilayah timur, dialah yang membunuh Kaisar luar biasa, Kaisar bela diri wilayah timur. Dewa Perang. Apakah itu benar-benar Dewa Perang? Dewa Perang kita telah kembali. Dewa Perang. Dewa Perang. Dewa Perang. Hidup Dewa Perang. Teriakan dan teriakan langsung bergema di seluruh kota Luosang seperti longsoran salju. Para prajurit berbaju besi hijau di kota Luosang di bawah juga berlutut ke arah patung Dewa Perang. Siapa yang tidak berani berlutut ketika Dewa Perang datang? Itu adalah kejahatan serius yang dapat menyebabkan pemusnahan sembilan generasi klan. Walaupun dia sedang berlutut, pada saat ini, prajurit berbaju besi emas, sudah, yang menundukkan kepalanya dalam-dalam, dipenuhi dengan rasa gelisah dan gugup. Baru saja dia bersikap kasar kepada Dewa Perang. Jika terjadi kejahatan, itu bisa dianggap kejahatan serius. Meskipun dia tidak bersalah karena dia tidak tahu bahwa Dewa Perang adalah Dewa Perang, dia menyinggung perasaannya. Akan tetapi, semuanya tergantung pada apakah Dewa Pertempuran akan melanjutkan masalah ini atau tidak. Dewa Perang, Si Feng, adalah seseorang yang klannya akan musnah jika dia marah. Dia pernah menjadi Jenderal Kekaisaran Hamparan Surga. Namun, klan Jin dari Kekaisaran Hamparan Surga telah membuat marah Dewa Perang ini dan seluruh klan mereka telah musnah. Dela Perang, Si Feng menggumamkan nama yang familiar ini. Gelar Dewa Perang diberikan oleh Longchen. Namun, Si Feng tidak pernah memperhatikan gelar ini. Saat ini, dia hanya merasa bahwa gelar itu familiar. Setelah teriakan, Dewa Perang meredah, seluruh area kembali sunyi. Si Feng, Dewa Perang, tidak mengatakan apapun. Tidak ada orang lain yang berani mengatakan apapun. Keheningan, tekanan, dan suara napas berat dan gugup bisa terdengar. Pada saat ini, meskipun orang-orang berlutut dan menyembah Dewa Perang ke Kaisaran, mereka juga tampaknya sedang menunggu penghakiman Dewa Perang. Nama Dewa Perang dikenal di seluruh dunia. Reputasinya yang ganas telah diturunkan sejak lama. Jika Dewa Perang menginginkan mereka hidup, mereka akan hidup. Jika Dewa Perang menginginkan mereka mati, kemungkinan besar dia akan menyeret seluruh keluarga mereka bersamanya. Indra jiwa Si Feng yang tajam telah lama merasakan kecemasan dan kegelisahan orang-orang di daerah ini. Pada saat ini, mata Si Feng beralih ke Jenderal berbaju emas, sudah, dan berkata, sudah, apakah Ben Sao sangat menakutkan? Mendengar perkataan Si Feng, tubuh sudah bergetar. Dia berkata, tidak, tidak, Dewa Perang adalah Dewa di hatiku. Aku hanya menunjukkan rasa hormatku kepada Dewa Perang. Oh, begitukah? Mendengar kata-kata sudah, Si Feng menyeringai lagi. Lalu katanya, baiklah, bangun. Jangan khawatir, Ben Sao tidak akan membunuhmu. Sudah ini jelas takut. Apa maksudnya dengan menunjukkan rasa hormat kepadanya? Dia bisa menipu siapa saja, tetapi bagaimana dia bisa menipu Si Feng? Namun, jika Si Feng ingin membunuh seseorang, dia selalu punya prinsip. Faktanya, sudah tidak melakukan kesalahan apapun. Sebaliknya, dia mengira patung Dewa Perangnya telah dinodai, jadi dia bergegas untuk membunuhnya. Terima kasih, Dewa Perang. Mendengar perkataan Si Feng, sudah buru-buru mengucapkan terima kasih kepada Dewa Perang. Pada saat ini, jantung sudah yang tadinya berdegup kencang di tenggorokannya, akhirnya tenang. Ia diam-diam bersuka cita karena telah mengembangkan kebiasaan baik memanggil nama orang sebelum pertempuran. Kalau saja dia tidak mengucapkan kata-kata itu dan langsung bergegas menghampiri, akibatnya pasti tidak terbayangkan. Sebagai gubernur kota Luosang dan ahli Marsial Royal Realm, umurnya lebih panjang dari orang biasa. Dia bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak terbatas, dan dia bisa tidur dengan wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia meninggal sekarang, itu tidak akan sepadan. Memikirkan hal ini, sudah perlahan bangkit berdiri. Ketika dia berdiri, wajahnya penuh dengan rasa hormat dan kesungguhan saat dia menghadap Si Feng. Pada saat ini, suara acu-ta-acu Si Feng bergema di area tersebut dan memasuki telinga semua orang. Kalian semua, bangun. Terima kasih, Dewa Perang. Terima kasih, Dewa Perang. Mendengar perkataan Si Feng, para prajurit berbaju besi hijau yang berdesakan di bawah merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Dewa Perang tidak segila dan sekejam yang diceritakan dalam legenda. Dia tidak memulai pembantaian. Setelah prajurit berbaju hijau itu berdiri, Si Feng menatap gubernur kota Luosang dan berkata, kamu sudah, kan? Mendengar Si Feng menanyakan namanya, gubernur kota Luosang tidak berani menunda dan menjawab, ya, Dewa Perang. Saya gubernur kota Luosang, sudah. Perintah apa yang kau punya untukku, Dewa Perang. Si Feng berkata, aku ingin kembali ke kota Kekaisaran. Bawa aku ke area formasi teleportasi. Ini, ini, mendengar perkataan Si Feng, wajah sudah menunjukkan keraguan. Melihat ekspresi sudah, Si Feng berkata, apa, kota ini belum membangun formasi teleportasi? Tidak, Dewa Perang. Sudah menjawab, kota Luosang kita telah membangun formasi teleportasi di Kekaisaran Hamparan Surga. Namun, setengah tahun yang lalu, formasi teleportasi kami tiba-tiba hancur. Tiba-tiba hancur setengah tahun yang lalu. Karena sudah hancur, mungkinkah sudah setengah tahun berlalu dan formasi teleportasi masih belum dibangun kembali? Tanya Si Feng. Setengah tahun lebih dari cukup untuk membangun formasi teleportasi. Belum lagi, formasi teleportasi sangat penting di kota-kota perbatasan seperti ini. Jika musuh datang untuk menyerang, mereka dapat segera mengirim pasukan. Tiba-tiba, Si Feng merasakan ada yang mencurigakan tentang ini. Aduh. Pada saat ini, Si Feng mendengar gubernur kota Luosang menghela nafas berat dan berkata, Dewa Perang, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Yang Mulia juga sangat mementingkan formasi teleportasi di kota Luosang. Ketika berita kehancurannya sampai ke kota Kekaisaran, Yang Mulia segera mengundang para pemurni misterius untuk membangun kembali formasi teleportasi. 1575. Kota Luosang, Kekaisaran Yunlai Di udara, Si Feng mendengarkan sudah, penguasa kota Luosang. Jika apa yang dikatakan sudah benar, maka formasi transmisi luar angkasa kota Luosang memang aneh. Setelah ledakan pertama, Long Chen telah mengirim pemurni misterius untuk membangunnya kembali. Namun tidak lama setelah rekonstruksi, tiba-tiba meledak lagi. Kemudian dibangun kembali, tetapi setelah rekonstruksi, ledakan aneh terjadi lagi dan lagi. Ada beberapa kali altar formasi transmisi luar angkasa tiba-tiba meledak, bahkan ketika sudah, seorang ahli alam kerajaan bela diri bintang tujuh secara pribadi menjaganya. Namun, Si Feng tidak melihat ada yang mendekat atau sesuatu yang aneh. Setelah mendengar kata-kata sudah, Si Feng berkata, apakah kamu sudah memeriksa bawah tanah? Benda yang menghancurkan formasi transmisi luar angkasa mungkin berasal dari bawah tanah. Beberapa makhluk terlahir dengan kekuatan bumi dan dapat melakukan perjalanan melalui bumi. Makhluk seperti ini tidak jarang ditemukan di benua Tianheng. Saya juga sudah menduganya waktu itu. Sudah berkata, jadi aku memerintahkan orang-orang untuk pergi ke pegunungan binatang iblis untuk menangkap sepuluh binatang iblis dengan kekuatan bumi. Aku mengirim seratus prajurit dan sepuluh binatang iblis untuk bersembunyi di bawah altar transmisi luar angkasa. Hasilnya sama saja. Apa yang dikatakan sudah masih sama? Tentu saja, altar transmisi luar angkasa tiba-tiba hancur, tetapi pelakunya tidak terlihat dimanapun. Benar-benar aneh, kata Si Feng lagi. Kemudian dia berkata, bawa Bensau ke altar transmisi luar angkasa untuk melihatnya. Mendengar perkataan Si Feng, sudah menjawab, Ya, Tuan. Dela perang, silakan ikuti aku. Setelah berkata demikian, sosok emas agung milik penguasa kota sudah bergerak dan turun menuju kota Luosang. Melihatnya bergerak, ular berkepala empat di bawah Si Feng dan yang lainnya juga bergerak. Ia terbang menjauh dari puncak patung dewa perang dan mengejar sudah. Mengaum, 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 tiba-tiba gelombang binatang buas meraum marah dari keempat mulut ular berkepala empat itu. Segera setelah itu, tekanan yang sangat kuat menyelimuti seluruh kota Luosang yang kecil. Para prajurit, jenderal, warga, dan pembudidaya kota Luosang tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar di bawah tekanan yang sangat kuat itu. Seolah-olah ada gunung besar yang menekan kota perbatasan kecil mereka. Bahkan tuan kota Sudha, yang telah mendarat di tanah, memiliki ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya. Tekanan ini Sudha telah menjadi jenderal sejak berusia 13 tahun. Ia telah mengalami banyak pertempuran, baik besar maupun kecil. Namun, ini adalah pertama kalinya ia merasakan tekanan seperti itu. Faktanya, tekanan yang dipancarkan ular berkepala empat itu sekarang hanya tertahan karena kehadiran Sifeng. Jika ular itu melepaskan tekanannya yang sebenarnya, ular itu pasti dapat menghancurkan semua makhluk hidup di kota Luosang dalam sekejap. Sudha berseru dalam hatinya, ini. Dewa perang, dewa pertempuran ini, seberapa kuatkah dia. Bahkan tunggangannya sangat menakutkan. Tetapi kemudian, Sudha juga merasa bahwa tunggangan monster ini sudah bisa diduga. Bagaimanapun, monster ini telah membunuh Kaisar Beladiri nomor satu di wilayah timur, Kaisar Beladiri luar biasa. Di wilayah timur saat ini, iblis ini adalah satu-satunya ahli alam Kaisar Beladiri. Jika wilayah timur mampu menghasilkan bakat luar biasa seperti itu, itu bisa dianggap sebagai keberuntungan besar bagi Kekaisaran Yunlai. Altar teleportasi tidak jauh dari patung dewa perang. Tak lama kemudian, tuan kota sudah mendarat di depan sebuah gedung tinggi yang tampaknya sudah cukup tua. Ular berkepala empat di bawah Sifeng dan tiga lainnya juga tiba dan mendarat di samping Sudha. Pada saat ini, pikiran Sifeng bergerak dan cahaya merah darah bersinar di bawah tubuhnya. Ular berkepala empat kembali ke dunia luar angkasa tablet batu darah, dan Sifeng dan tiga lainnya mendarat di tanah. Puluhan penjaga berbaju besician di depan bangunan kuno itu langsung berlutut saat melihat Sudha dan Sifeng. Mereka berteriak, dewa perang. Pada saat ini, Sudha menoleh dan berkata kepada Sifeng, dewa pertempuran, altar teleportasi ada di dalam. Sifeng menganggup perlahan dan berkata, oke, ayo pergi. Pada saat ini, Sifeng menggerakkan kakinya dan melangkah maju. Melihat dewa perang datang, kedua penjaga berbaju besician yang berlutut di kedua sisi gerbang segera berdiri dan membukakan gerbang untuk dewa perang mereka. Kemudian, Sifeng memimpin dan berjalan masuk, diikuti oleh yang lainnya. Ini adalah aula sebesar lapangan basket. Ratusan penjaga berbaju besi berwarna cian berdiri di aula. Ketika mereka melihat seseorang masuk, mereka langsung berlutut dan berkata, dewa perang. Dewa perang, hidup dewa perang. Keributan besar di luar dan kedatangan dewa perang di kota Luosang telah menyebar ke seluruh kota. Tentu saja, aula ini juga telah mendengarnya. Saat ini, mereka sangat ingin bertemu langsung dengan dewa perang. Patung dewa perang itu umum, tetapi mereka belum pernah melihat dewa perang legendaris itu secara langsung. Pada saat ini, para prajurit yang menjaga istana akhirnya melihat kemuliaan dewa perang. Sang dewa perang memang muda, tetapi temperamennya luar biasa. Di balik dewa perang terdapat sosok cantik jelita yang menawan dan mempesona, yang mampu membuat hati orang berdebar-debar. Hanya dewa perang yang memenuhi syarat untuk memiliki kecantikan seperti itu. Baiklah, kalian semua boleh berdiri. Suara acu ta acu Sifeng bergema di aula. Terima kasih, dewa perang. Teriakan keras terdengar dari mulut para prajurit. Setelah itu, mereka berdiri satu per satu. Ekspresi mereka serius saat melihat dewa perang yang datang. Sifeng terus melangkah maju. Para prajurit di depannya mundur ke samping, memberi jalan bagi dewa perang mereka. Tak lama kemudian, sebuah altar yang hancur muncul di garis pandang Sifeng. Jelas sekali, altar ini adalah susunan transmisi ruang angkasa kota Luosang. Kekuatan jiwa Sifeng segera berkumpul di altar teleportasi yang hancur dan dengan hati-hati merasakannya. Tak lama kemudian, Sifeng menemukan masalah. Dilihat dari tanda-tanda di altar yang pecah, altar itu tidak tampak rusak dari luar. Sebaliknya, altar itu tampak meledak dari dalam. Mungkinkah altar transmisi ruang angkasa tidak berhasil disempurnakan dan kekuatan ruang angkasa tidak cukup stabil untuk menyebabkannya meledak? Sifeng berpikir dalam hati. Namun kemudian dia menggelengkan kepalanya dan menyangkal gagasan tersebut. Terakhir kali, ada kemungkinan bahwa altar transmisi luar angkasa tidak berhasil disempurnakan dan kekuatan luar angkasa tidak cukup stabil untuk menyebabkannya meledak. Namun, altar teleportasi telah meledak beberapa kali. Mustahil jika altar itu gagal setiap saat. Ada yang aneh tentang hal itu, gumam Sifeng lagi. Pada saat ini, Sifeng telah tiba di depan altar teleportasi yang hancur. Langkah kakinya terhenti saat dia menundukkan kepalanya dan menatapnya. Pada saat ini, pikiran Sifeng bergerak lagi. Kemudian, sinar cahaya merah darah bersinar dari aula. Aduh, 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 raungan. Setelah itu, serangkaian suara gemuruh terdengar di aula. 1576. Ah, mengaum, mengaum, mengaum. Gelombang suara ratapan bergema di aula. Apa? Monster macam apa ini? Dia tidak terlihat seperti manusia. Dia tidak terlihat seperti hantu. Hantu? Apa? Monster macam apa ini? Sangat, sangat dingin. Begitu mayat yin muncul, masing-masing dari mereka memancarkan aura dingin yang kuat yang menyebabkan kekacauan di aula. Suhu di aula tiba-tiba turun. Yin, aku tahu, ini adalah mayat yin. Seru seseorang. Mayat yin. Mayat yin. Pada saat ini, sudah, penguasa kota Luosang, memandang makhluk-makhluk tak berperi kemanusiaan dan menyeramkan itu dan berbisik. Kemudian dia berkata diam-diam, mayat yin. Deretan seribu mayat. Sudah lama beredar rumor di wilayah timur bahwa monster ini memiliki Tousan Kors Arai, salah satu keterampilan pamungkas kaisar kematian, Ling Yefeng. Beberapa tahun yang lalu, orang-orang menduga bahwa monster ini adalah murid kaisar kematian, Ling Yefeng. Setelah pasukan mayat yin muncul, pikiran si feng bergerak cepat dan sebuah perintah dikirimkan ke kesadaran masing-masing mayat yin. Setelah menerima perintah dari si feng, pasukan yin kors tenggelam ke dalam tanah. Dalam sekejap, semua yin kors di aula menghilang tanpa jejak. Dia memiliki kekuatan ajaib bumi. Itu, tampaknya monster itu memang yin kors. Dikatakan bahwa Dewa Perang adalah murid kaisar kematian, Ling Yefeng. Tidak mengherankan bahwa dia memiliki mayat yin yang mengikutinya. Tetapi saya tidak tahu apakah anda pernah mendengarnya, tetapi dikatakan bahwa kaisar Jiuyu, Yu Ming, telah memimpin delapan jenderal hantu agungnya ke wilayah timur. Konon, Dewa Perang meninggalkan ke kaisaran Yunlai beberapa tahun yang lalu. Sekarang dia tiba-tiba kembali, mungkinkah itu ada hubungannya dengan masuknya kaisar Jiuyu ke wilayah timur. Jika rumor itu benar, dan Dewa Perang adalah murid kaisar kematian, maka dia adalah murid kaisar Jiuyu. Kembalinya Dewa Perang ke kekaisaran Yunlai kita mungkin terkait dengan perjalanan kaisar Jiuyu ke wilayah timur. Dewa Perang, Monster Sifeng, Kaisar Jiuyu, Tuan Kota sudah juga memikirkan rumor yang telah menyebar di wilayah timur akhir-akhir ini. Dia mengerutkan kening dan bergumam pelan. Kemudian, sudah bergumam pada dirinya sendiri. Namun, karena Dewa Perang mereka adalah anggota kekaisaran Yunlai, maka leluhur bela dirinya, kaisar Jiuyu, tidak akan menyakiti kekaisaran Yunlai. Mungkin, kekaisaran Yunlai telah pulih selama bertahun-tahun, dan kekuatan nasionalnya semakin kuat dari hari ke hari. Mungkin saatnya untuk pergi dan memperluas wilayahnya sudah dekat. Jika Dewa Perang yang membunuh kaisar surgawi luar biasa secara pribadi memimpin pasukan, lalu siapa di wilayah timur yang berani bertarung? Kekaisaran Yunlai kita. Saat sudah tengah memikirkan hal ini, gambaran Dewa Perang mereka yang mengerikan dalam baju sirah perang muncul dalam benaknya, memandang ke bawah ke berbagai negara, dan berbagai negara pun tunduk kepadanya. Penyembahan semua negara, betapa mengejutkan dan mengembirakan itu. Ketika memikirkan kemungkinan itu, tubuh sudah tidak bisa menahan gemetar karena kegembiraan. Seolah-olah Dewa Perang yang memandang rendah negara lain adalah dia, sudah. Peristiwa besar seperti itu pasti akan tercatat dalam sejarah benua Tianheng selamanya. Dan ketika aku, sudah, mengikuti Dewa Perang untuk menaklukkan berbagai negara, mungkin namaku akan diwariskan selamanya. Pada saat itu, saya akan memberikan beberapa harta karun kepada para sejarawan itu. Sejarah pada akhirnya ditulis oleh para sejarawan dan diteruskan ke generasi mendatang. Kemudian, dia, sudah, dapat menulis sejarah tidak resmi lainnya, dan legendanya akan diwariskan kepada masyarakat. Dua hal pada saat yang sama. Tuan kota sudah dari kota Luosang sedang menghitung dalam hatinya. Pada saat ini, Si Feng masih berkomunikasi dengan mayat Yin yang telah memasuki bawah tanah dengan kesadaran jiwanya, menerima pemandangan dari mereka dari bawah tanah. Meskipun sudah mengatakan bahwa pembangunan altar teleportasi telah berulang kali meledak, dan masalahnya seharusnya tidak berasal dari bawah tanah, Si Feng masih ingin menyelidiki dunia bawah tanah ini secara mendalam. Pada saat ini, ekspresi Si Feng tiba-tiba berubah, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia menoleh dan berkata kepada Xiao Tianyi, Gui Mei, dan Si Ling, kalian bertiga tinggal di sini dulu, aku akan turun. Baiklah, mendengar perkataan Si Feng, ketiganya langsung mengangguk. Pada saat ini, gadis kecil Si Ling berkata, kakak, hati-hati. Mendengar perkataan Si Ling, Si Feng menyeringai dan berkata, jangan khawatir, gadis kecil. Sulit menemukan sesuatu di dunia ini yang dapat menyakitiku. Meskipun nada bicara Si Feng arogan, itu benar. Kemudian, seperti mayat Yin, sosok Si Feng perlahan-lahan tenggelam ke tanah di bawah kakinya. Segera, dia tenggelam ke tanah dan menghilang dari pandangan semua orang. Meskipun Si Feng tidak mengolah seni dewa bumi, ada banyak mayat Yin yang memiliki seni dewa bumi di bawah kendalinya. Pada saat ini, dia dapat mengaktifkan tanah di bawah kakinya dengan mudah. Kaisar, Xiao Chen bergumam sendiri sambil menatap Si Feng yang tiba-tiba menghilang. Matanya yang seperti hantu masih terpaku ke tanah, menatap kosong ke arah Si Feng. Setelah Si Feng memasuki bawah tanah, sosoknya terus tenggelam dengan cepat. Tak lama kemudian, ia mulai bergerak maju dengan cepat. Tidak lama kemudian, gelombang fluktuasi energi datang dari depan. Tanah tempat Si Feng berdiri bergetar hebat saat ini. Dan fluktuasi energi yang datang dari depan adalah fluktuasi pertempuran. Segera, Si Feng tiba di tempat pertempuran. Pada saat ini, kors venerable Blackfin di bawah Si Feng sedang dalam pertempuran sengit dengan monster humanoid pucat yang mengerikan. Kekuatan tempur monster humanoid pucat yang mengerikan itu sebenarnya setara dengan Blackfin. Ini adalah mayat yin. Si Feng langsung menyadari bahwa orang yang bertarung dengan Heisa sebenarnya adalah mayat yin juga. Dengan bantuan karakter kuno hukum kematian dan peti mati hitam misterius, serta bakatnya yang luar biasa, Blackfin telah berevolusi ke puncak alam mulia tingkat ke-7 tahap akhir. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi orang suci mayat. Di dunia ini, yin kors tingkat tertinggi adalah tingkat ke-4 dari King Realm. Hanya yin kors terbaik yang bisa mencapai King Realm. Sekarang, Si Feng tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan yin kors terbaik yang dapat melawan Black Evil. Dan yin kors terbaik ini memancarkan kekuatan aneh. Ini adalah kekuatan ruang. Ini adalah yin kors yang mengolah kekuatan ruang. Yin kors mengolah kekuatan ruang. Bahkan Si Feng, yang dulunya adalah Kaisar Jiu Yu, belum pernah mendengar tentang yin kors seperti itu. Karena yin kors telah maju ke level yang sama dengan Black Evil Spirit, kecerdasan yin kors telah lama terbuka. Pada saat ini, ketika melihat kedatangan Si Feng, ia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Wajah pucatnya segera berubah, dan kekuatan luar angkasa misterius muncul dari tubuhnya. Mau lari, Si Feng segera menyadari bahwa yin kors ingin menggunakan kekuatan ruangnya untuk melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin Si Feng membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Dengan satu pikiran, sebuah kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti yin kors. 1577 Bagaimana mungkin Si Feng membiarkan yin kors tingkat atas yang telah mencapai alam kors venerable dan menguasai kekuatan misterius ruang angkasa melarikan diri? Di bawah kekuatan tak kasat mata Si Feng, tidak hanya kekuatan ruang di tubuhnya menghilang, tetapi ia juga menderita serangan balik. Setelah tubuhnya bergetar, dia tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya dan duduk di tanah. Kengerian yang luar biasa muncul di wajah pucatnya saat dia menatap Si Feng. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan ruang di tubuhnya telah dipatahkan oleh orang ini. Orang inilah yang secara paksa mematahkan kekuatan ruangnya dengan kekuatan tak kasat mata yang dahsyat, membuatnya tidak dapat menggunakan ruang untuk melarikan diri. Manusia, mayat yin spasial mengeluarkan suara yang tajam dan kejam. Jelas, dia tidak bersahabat dengan manusia ini. Pada saat ini, sosok Si Feng melintas dan langsung muncul di depan mayat yin spasial. Si Feng menundukkan kepalanya dan menyeringai, memperlihatkan senyum jenaka saat dia menatap dingin ke arah mayat yin spasial. Pada saat ini, Si Feng telah memahami bahwa ledakan terus-menerus di altar transmisi ruang di kota Luosang selama periode ini pasti ada hubungannya dengan mayat yin ruang ini. Mayat yin yang mengolah kekuatan ruang secara alami perlu menyerap energi ruang, dan setiap altar transmisi ruang secara alami memiliki energi ruang yang kaya. Dan jika energi spasial altar teleportasi itu dilahap abis, maka energi altar yang tadinya harmonis, mau tidak mau akan menjadi tidak stabil, mengamuk, dan akhirnya meledak. Ternyata pengamatan Si Feng sebelumnya tidak salah. Altar transmisi spasial benar-benar meledak dari dalam. Puncak dari alam mulia ordo ke-7 yin kors yang mengolah daur ruang. Jika dia ingin melahap energi ruang dari altar teleportasi di kota Luosang, siapa di kota Luosang yang dapat menemukannya? Belum lagi kota Luosang, bahkan di seluruh kekaisaran Yunlai, jika bukan karena kembalinya Si Feng kali ini, siapakah yang akan tahu keberadaannya? Pada saat ini, Si Feng membuka mulutnya dan berkata kepada mayat yin spasial, bakatmu tidak buruk. Jika kamu tunduk padaku, pencapaianmu pasti akan lebih dari ini. Menyerah padamu, hahaha, mendengar perkataan Si Feng, spas yin kors tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Manusia, apakah menurutmu kau layak? Berani sekali kau. Mendengar perkataan mayat yin ruang, Heisa yang berdiri di samping, langsung berteriak marah kepada mayat yin, tuanku menerimamu karena dia telah memberimu keberuntungan. Jangan tidak tahu terima kasih. Huff. Begitu Heisa selesai berbicara, mayat ruang itu mendengus dingin padanya dan berkata, sebagai anggota bangsawan klan mayatku, kau benar-benar mengakui manusia pengkhianat sebagai tuanmu. Kau hanya membawa aib bagi klan mayatku. Melihat mayat yin spasial, Si Feng mencibir dalam hati. Benda ini tampaknya cukup keras kepala. Tidak mau menyerah. Namun, karena Si Feng ingin dia tunduk, dia tidak punya pilihan selain tunduk. Pada saat ini, seberkas jimat putih mengerikan muncul di jari tengah tangan kanan Si Feng. Si Feng menjentikan jarinya, dan dalam sekejap, sebelum mayat ruang itu sempat bereaksi, jimat putih mengerikan itu telah melesat ke ruang di antara alisnya sebelum menghilang tanpa jejak. Kontrak tuan pelayan diselesaikan dalam sekejap. Anda, saat mayat yin spasial bereaksi, wajahnya yang pucat pasti berubah sekali lagi. Ia memperlihatkan ekspresi ganas saat ia meraung ke arah Si Feng, apa yang telah kau lakukan pada penguasa ini? Huff, aku, mendengar ucapan mayat yin spasial, Si Feng mendengus. Kemudian, pikiran Si Feng bergerak. Raungan, mayat yin itu langsung mengeluarkan suara gemuruh yang sangat menyakitkan. Wajahnya menjadi ganas dan terdistorsi. Tubuhnya bergetar hebat, lalu dia berbaring dan berguling dengan keras. Si Feng sudah menggunakan cara yang biasa dia lakukan. Kau tidak menerimanya, kalau begitu aku akan membuatmu menerimanya dengan susah payah. Mengaum, raungan, 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 raungan yang menyakitkan terus bergema di dunia bawah tanah. Si Feng masih menundukkan kepalanya. Melihat mayat yin spasial yang disiksa dengan caranya, dia berkata lagi, Mulai sekarang, kamu adalah budak Bensao. Kamu akan mematuhi perintah Bensao. Jika kamu berani tidak patuh, kamu akan disiksa seratus kali. Tidak, seribu kali lebih menyakitkan dari ini. Kau mengembangkan kekuatan ruang. Mulai sekarang, kau akan disebut Voidfin. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat suara Si Feng jatuh, mayat yin spasial masih melolong kesakitan. Ia ingin melawan, ingin menggunakan kekuatan spasialnya untuk melarikan diri. Ingin melawan, tetapi di hadapan Si Feng, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Temperamen mayat yin spasial ini memang cukup ganas. Ketika Si Feng selesai berbicara kepadanya, dia menggerakkan pikirannya lagi dan menanamkan rune kuno yang melambangkan hukum kematian ke dalam kesadaran mayat yin spasial. Semua yin kors adalah makhluk dari hukum kematian. Bahkan jika yin kors ini mengolah jalan ruang, ia tidak dapat meninggalkan hukum kematian. Setelah melakukan ini, yin kors bersinar dengan cahaya merah darah. Si Feng telah menghisapnya ke dunia luar angkasa Bloodsteller. Kemudian Si Feng menatap Black Evil di sampingnya dan berkata, ayo pergi. Ya Tuan. Begitu Heisa menyelesaikan kata-katanya, dia dan Si Feng menyerang ke tanah dengan sudut miring. Dunia bawah tanah ini bagaikan udara bagi mereka. Mereka bisa bergerak bebas dan bebas bergerak. Saat dia menyerbu ke arah tanah, Si Feng telah memberikan perintah kepada pasukan mayat yin yang telah memasuki bawah tanah, dan mereka semua berkumpul menuju tanah. Tidak lama kemudian, sosok Si Feng tiba-tiba muncul dari tanah di bawah tatapan semua orang di aula di bawah kemampuan ilahi bumi Heisa. Segera setelah itu, mayat yin terus-menerus keluar dari tanah. Namun, yin kors yang baru keluar dari tanah bersinar dengan cahaya merah darah dan dihisap kembali ke dalam prasasti darah oleh Si Feng. Kemudian, cahaya merah darah iblis terus berkedip di aula. Dela perang, bagaimana kabarnya? Melihat Si Feng muncul dari tanah, sudah, penguasa kota Luosang yang berbaju besi emas, segera bertanya kepada Si Feng dengan hormat. Tidak lama setelah Si Feng memasuki tanah, mereka merasakan gelombang fluktuasi datang dari tanah di bawah. Sesuatu pasti telah terjadi di bawah tanah. Fluktuasi telah berhenti, dan sekarang Si Feng telah kembali. Pada saat ini, semua orang di aula fokus pada dewa perang mereka, Si Feng. Dalam sekejap, Si Feng menjadi pusat perhatian semua orang. Dewa perang adalah eksistensi yang tak terkalahkan di Kekaisaran Yunlai. Mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Dewa perang mengetahui tentang ledakan aneh di altar transmisi luar angkasa. Dapatkah Dewa perang yang tak terkalahkan dan tak tergoyahkan mengetahui alasannya? 1578. Ditangani oleh, masalah aneh yang sudah lama mengganggu kita, malah ditangani seperti itu. Karena Dewa perang berkata dia sudah menanganinya, maka masalah itu harus ditangani. Status dan kekuatan macam apa yang dimiliki Dewa perang? Dia tidak akan berbicara sembarangan. Itu hebat. Mendengar perkataan Si Feng, penguasa kota Luosang sudah langsung gembira. Senyuman muncul di wajahnya yang kasar. Penghancuran diri yang aneh pada altar teleportasi telah menjadi perhatian utama baginya. Kaisar saat ini sangat mementingkan masalah ini, tetapi dia, sudah, tidak berdaya. Pada saat ini, sudah berbicara lagi. Ia berkata kepada Si Feng, subjek yang rendah hati ini akan segera mengirim seseorang ke kota Kekaisaran untuk mengunjungi Yang Mulia sesegera mungkin. Subjek yang rendah hati ini akan memberitahu Yang Mulia tentang semua yang ada di sini dan meminta Yang Mulia untuk mengirim lebih banyak pemurni misterius ke sana. Tidak dibutuhkan. Namun, tepat saat sudah selesai berbicara, Si Feng segera berbicara dan menghentikannya. Kemudian, ia menambahkan, tidak perlu ada pemurni misterius lain yang datang. Tidak perlu ada pemurni misterius lain yang datang. Ketika sudah mendengar kata-kata Si Feng, dia tidak langsung bereaksi. Tepat saat sudah bereaksi, dia melihat Si Feng perlahan menoleh dan menatap muridnya, Xiao Tianyi, yang berdiri tidak jauh darinya. Ketika Dewa Perang Si Feng mengatakan itu, dia menatap orang dengan aura yang luar biasa itu. Sudah segera mengerti sesuatu. Matanya membelalak, dan keterkejutan muncul di wajahnya. Dia berkata dengan kaget, kamu, kamu adalah Master Archana Reviner. Siapakah Lord Archana Reviner yang telah mencapai Alam Kaisar Tingkat 5? Tepat saat sudah selesai berbicara, seruan lainnya terdengar di aula. Pemurni Misterius, Tuan Pemurni Misterius. Aku tidak menyangka kalau Tuan ini adalah Tuan Pemurni Archana. Sebenarnya aku sudah tahu kalau orang ini bukan orang biasa. Bagaimana mungkin seseorang yang dapat berjalan bersama Dewa Perang menjadi orang yang sederhana. Tapi aku tidak menyangka dia adalah Lord Archana Reviner. Bahkan jika altar teleportasi dibangun kembali, Pemurni Archana biasa tidak dapat menuliskan rune teleportasi dan mengaktifkannya. Hanya Pemurni Archana Tingkat Tinggi yang setidaknya berada di level Kaisar Peringkat 5 yang dapat melakukannya. Dan karena Dewa Perang berkata tidak kepada Tuan Kota, itu berarti Yang Mulia tidak perlu mengirim Pemurni Misterius lainnya. Ini berarti Pemurni Misterius ini setidaknya adalah Pemurni Misterius Peringkat 5 Kaisar. Pemurni Misterius memiliki status bangsawan, dan persyaratan untuk menjadi Pemurni Misterius sangat tinggi. Di seluruh Kekaisaran Yunlai, hanya ada dua Pemurni Misterius tingkat kelima. Mendengar perkataan Sudah, Xiao Tian pun tersenyum dan menganggup padanya. Ia menjawab, Ya, aku adalah seorang Pemurni Misterius. Aku sudah mencapai level Kaisar Peringkat 5 sejak lama. Xiao Tianyi berkata dahulu kalah, dan itu memang sudah lama sekali. Dia, Xiao Tianyi, bukan hanya seorang Pemurni Rahasia Tingkat Kaisar Peringkat 5, dia adalah Pemurni Rahasia nomor satu di dunia, Master Xiao Tianyi. Bagus, bagus sekali, mendengar perkataan Xiao Tianyi, Tuan Kota Sudah yang tadinya terlihat terkejut, kini tersenyum lagi. Hari ini, surga benar-benar membantu Sudah. Tidak hanya masalah besar yang telah mengganggunya untuk waktu yang lama terselesaikan, tetapi mereka juga memberinya seorang Pemurni Rahasia Tingkat Tinggi. 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat. Setiap anjing punya harinya. Sepertinya aku, Sudah, telah lolos dari kesialanku. Keberuntungan telah datang, pikir Sudah dalam hati. Pada saat ini, Si Feng bertanya kepada Xiao Tianyi, Tianyi, apakah altar teleportasi ini perlu dibangun kembali atau diperbaiki? Membangun kembali dan memperbaiki. Jika dibangun kembali, pasti akan memakan waktu. Akan merepotkan juga dalam hal tenaga kerja dan sumber daya material. Memperbaikinya akan relatif lebih cepat. Akan tetapi, saat Si Feng baru saja selesai bicara, gelombang seruan tidak percaya keluar dari mulut para prajurit. Tianyi, kau dengar itu? Baru saja, Dewa Perang memanggil pemurni rahasia ini sebagai Tuan, untuk. Untuk Tianyi, apakah saya salah dengar? Tidak, Anda tidak salah dengar. Saya juga mendengarnya, Tianyi. Pemurni rahasia nomor satu di benua Tianheng kita adalah murid Kaisar Jiuyu, Master Xiao Tianyi. Tidak mungkin, Tuan ini. Ses, tidak mungkin, kan. Seseorang memikirkan identitas Master Tianyi ini dan menghirup udara dingin. Dia tidak berani untuk terus berpikir. Idenya itu terlalu mengejutkan dan gila. Tianyi, mungkinkah namanya sama saja? Saya mendengar bahwa mantan Kaisar Dinasti Perbatasan Utara juga disebut Tianyi. Mungkin nama-namanya memang terdengar sama. Atau mungkin, karena Master Xiao Tianyi adalah pemurni rahasia nomor satu di benua Tianheng kita, para pemurni rahasia mengubah nama mereka menjadi Master Xiao Tianyi sebagai tujuan mereka. Seseorang berkata, Ya, memang seharusnya begitu. Jangan lupa, kalian semua. Ada rumor yang mengatakan bahwa Dewa Perang adalah murid Kaisar Kematian, Ling Yefeng, dan Tuan Xiao Tianyi adalah adik laki-laki Kaisar Kematian. Jika Tuan ini benar-benar Tuan Xiao Tianyi, maka Dewa Perang seharusnya memanggilnya Paman Beladiri. Mengapa dia memanggilnya dengan namanya? Terlebih lagi, Dewa Perang sama sekali tidak terlihat seperti seorang junior yang menyapa seorang tetua. Sebaliknya, orang ini berjalan di belakang Dewa Perang dan memiliki ekspresi hormat terhadap Dewa Perang. Ya, masuk akal kalau Anda mengatakannya seperti itu. Setelah mendengar perkataan orang itu, semua orang menghela napas lega. Mereka diam-diam mengira hanya namanya saja yang terdengar mirip. Kalau tidak, ahli sihir nomor satu di dunia, Master Xiao Tianyi, akan datang sendiri ke kota Luosang mereka. Itu akan sangat mengerikan. Di aula utama, semua orang berseru dan menebak-nebak. Setelah Xiao Tianyi mendengar kata-kata si Feng, dia berkata, tidak perlu membangunnya kembali. Memperbaikinya saja sudah cukup. Namun, altar teleportasi ini rusak para sehingga banyak materialnya hancur total. Jika aku ingin memperbaikinya, aku akan membutuhkan lebih banyak material. Setelah mendengar perkataan Xiao Tianyi, penguasa kota sudah berkata, bahan-bahan, penguasa Tianyi, bisakah altar teleportasi ini diperbaiki hanya dengan bahan-bahan saja? Ya, jawab Xiao Tianyi. Tapi, kata sudah. Di masa lalu, ketika altar teleportasi hancur sendiri, para pemurni misterius yang diundang oleh Yang Mulia selalu menilai bahwa altar tersebut hancur total dan perlu dibangun kembali. Namun, altar teleportasi ini bisa dikatakan lebih rusak dari sebelumnya. Ini adalah yang paling menyeluruh sejauh ini. Pada titik ini, sudah tidak melanjutkan. Sangat jelas bahwa dia memiliki beberapa keraguan tentang pernyataan Xiao Tianyi bahwa altar tersebut dapat diperbaiki. Xiao Tianyi tentu saja mengerti apa yang ingin dia katakan. Dia mencibir dan berkata dengan bangga, bagaimana mungkin para pemurni rahasia yang kamu bicarakan itu bisa dibandingkan denganku? Sekalipun temperamen Xiao Tianyi baik dan dia tidak suka menonjolkan diri, dia tentu saja tidak senang jika seorang pemurni rahasia tingkat kaisar langkah ke-9 dibandingkan dengan pemurni rahasia tingkat kaisar langkah ke-5. 1579. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Suaranya yang arogan dan meremehkan bergema di Aula. Bagaimana mungkin seorang pemurni rahasia tingkat kaisar peringkat ke-5 bisa dibandingkan dengannya, Xiao Tianyi? Untuk beberapa saat, Aula tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Setelah Xiao Tianyi selesai berbicara, tidak ada yang berbicara lagi. Meskipun ahli pemurnian sihir ini terlihat sombong, dia memiliki kemampuan nyata untuk bersikap sombong. Terlebih lagi, dia adalah seorang pemurni misterius dengan dewa perang. Mungkin, dia benar-benar bisa memperbaiki altar teleportasi ini. Pada saat ini, yang terbaik adalah diam, jangan sampai dia secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah dan menyinggung ahli pemurni rahasia. Terlebih lagi, dewa perang tampaknya sangat percaya diri dengan ahli pemurnian rahasia ini. Penguasa kota mengirim seseorang ke kota kekaisaran untuk meminta kaisar mengirim ahli pemurnian rahasia tingkat tinggi lainnya, tetapi dewa perang berkata tidak perlu. Pada saat ini, tuan kota sudah menyadari bahwa kata-katanya agak tidak pantas. Dia dengan hormat berkata kepada Xiao Tianyi lagi, kalau begitu, saya serahkan masalah ini kepada anda, tuan Tianyi. Jika anda membutuhkan sesuatu, beritahu saja saya. Mendengar perkataan sudah, Xiao Tian juga mengeluarkan sepotong batu giok. Dengan sebuah pikiran, kekuatan spiritualnya mengalir. Tak lama kemudian, sebuah pikiran tercetak pada sepotong batu giok di tangannya. Kemudian, Xiao Tianyi perlahan berjalan mendekat dan menyerahkan slip giok itu kepada tuan kota sudah, sambil berkata, bahan-bahan yang saya butuhkan dan jumlahnya semuanya ada di dalam slip giok ini. Suruh seseorang untuk mengambilnya. Bahan-bahan ini tidak langka, mereka seharusnya bisa dikumpulkan di kota Luosang ini. Ya, oke, aku akan mengirim seseorang untuk melakukan perjalanan ke perkumpulan perajin kota kita. Sudah bersumpah dengan sungguh-sungguh saat menerima slip giok dari Xiao Tianyi. Li Su, pada saat ini, sudah berteriak. Jenderal ini ada di sini. Seorang jenderal berbaju hijau mendengar panggilan sudah dan segera berjalan menghampirinya sambil mengepalkan tangannya. Pergilah ke arcane Revenir Guild sesegera mungkin. Kata sudah sambil menyerahkan kembali slip giok itu kepada Li Su. Ada pun apa yang harus dilakukan, tidak perlu dikatakan. Dimengerti, Li Su mengambil slip giok dan berjalan keluar aola menuju arcane Revenir Guild di kota Luosang. Persekutuan alkemis arcana adalah kekuatan transcendental yang dibentuk oleh para alkemis arcane di benua Tianheng. Persekutuan ini dapat ditemukan di hampir setiap kota di benua Tianheng. Jenderal bernama Li Su pergi ke persekutuan penempa arcane. Butuh waktu untuk membeli bahan-bahannya. Oleh karena itu, penjaga sudah memerintahkan orang-orang untuk membawa meja, kursi, peralatan minum teh, dan makanan penutup, lalu mempersilahkan Xi Feng dan tiga orang lainnya untuk duduk. Dia berdiri di samping Xi Feng dan secara pribadi menuangkan teh untuk mereka berempat, menunggu perintah dewa perang. Waktu berlalu dengan lambat, dan mereka menunggu di sini tanpa tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, pintu aola utama terbuka lagi dan sinar matahari bersinar masuk. Sosok yang dikenalnya mengenakan baju besi hijau mengikuti dari belakang. Sosok itu adalah Li Su, sang jenderal yang pergi ke perkumpulan perajin untuk membeli bahan. Namun, pada saat itu, Li Su berdiri di samping dengan ekspresi hormat di wajahnya. Seolah-olah dia sedang memberi isyarat mengundang orang-orang di luar istana. Kemudian, tiga bayangan panjang terpantul di aola. Kemudian, tiga orang berjubah putih longgar memasuki aola. Orang-orang dari persekutuan penempa arcane. Melihat ketiga orang yang masuk dan melihat pakaian mereka, Xi Feng segera mengenali mereka. Persekutuan penempa arcane, bukankah dia adalah ketua serikat penempa benda tersembunyi di kota Luosang, Tuan Musui? Itu benar, itu guru Musui, ahli tempayan misterius tingkat raja tingkat 4, Master Musui. Namun siapakah orang yang berjalan di tengah dari arcane Forger's Guild? Tuan Musui berjalan di sampingnya, tapi dia malah mundur setengah langkah. Master Musui yang dibicarakan orang-orang adalah seorang lelaki tua yang berjalan di sebelah kiri. Usianya hampir 70 tahun. Sebagai ketua persekutuan penempa arcana tingkat raja tingkat 4 dari persekutuan penempa arcana kota Luosang, Musui biasanya menjadi pusat perhatian dimanapun dia pergi. Namun, pada saat ini, tatapan orang-orang di aula istana semuanya terfokus pada lelaki tua yang berjalan di tengah. Lelaki tua itu tampak berusia sekitar 60 tahun. Wajahnya kemerahan, tetapi ada sedikit kesombongan di wajahnya saat ia berjalan. Kemudian, tatapan semua orang tertuju pada lencana di bahu kanan lelaki tua berjubah putih ini. Kemudian, para prajurit di aula utama hampir mendidih karena kegembiraan. Ini, ya Tuhan, apa yang barusan aku lihat. Ini adalah lencana seorang penempa arcana tingkat tertinggi level 7. Pemalsu arcana tingkat tertinggi level 7. Seorang penempa arcana tingkat tertinggi level 7 benar-benar datang ke kota Luosang kita. Hanya ada tiga tempayan arcana tingkat tertinggi level 7 di seluruh wilayah timur kita, bukan? Siapa? Siapa Tuhan ini? Tidak heran bahkan Tuhan Musui harus mundur setengah langkah saat berjalan di samping Tuhan ini. Pada saat ini, di aula utama, kecuali Si Feng dan tiga orang lainnya, yang lainnya tidak lagi tenang. Bahkan kastelan Sudha pun sama. Dia diam-diam berseru, seorang penempa arcana tingkat tertinggi tingkat 7. Pada saat ini, Jendral Li Su berjalan ke tempat Si Feng dan yang lainnya berada, lalu melapor kepada Si Feng dan Sudha, Dewa Perang, Penjaga Istana, Tuhan ini adalah Wakil Presiden dari Serikat Penempa Rahasia Wilayah Timur, Tuhan Limo. Guru Limo. Meskipun sudah tahu bahwa tukang tempa misterius tingkat tertinggi tingkat 7 ini memiliki identitas yang luar biasa, dia tetap terkejut ketika mendengar namanya. Orang yang memiliki otoritas tertinggi di Persekutuan Penempa Arcana Wilayah Timur tentu saja adalah Presiden Persekutuan. Namun, di bawah Presiden tentu saja adalah Wakil Presiden. Dengan kata lain, Penempa Arcana bernama Limo ini berada di atas semua orang di Persekutuan Penempa Arcana Wilayah Timur. Dia jelas berada pada posisi tinggi. Kemudian, Jendral Li Su berbicara lagi, Guru Limo kebetulan sedang mengajar keterampilan pemurnian di Persekutuan Penempa Arcana Kota Luosang. Dia mendengar bahwa susunan teleportasi kita di Kota Luosang hancur, jadi dia secara khusus datang untuk melihatnya. Bagus, itu hebat. Dengan bantuan Guru Limo, susunan teleportasi kita di Kota Luosang pasti akan selesai secepat mungkin. Saat sudah berbicara, dia secara tidak sengaja melihat sekilas Xiao Tianyi. Ekspresi canggung langsung muncul di wajahnya. Namun, sudah berpikir dengan hati-hati. Apa yang baru saja ku katakan seharusnya bukan masalah besar, bukan. Lagi pula, saya sedang berbicara tentang Guru Limo. Tukang Tempa Misterius yang datang bersama Dewa Perang ini juga pasti berpikir bahwa karena Tuan Limo ada di sini, maka masalah perbaikan altar teleportasi seharusnya ditangani oleh Tuan Limo. Menyusul kedatangan ketiga penempa arcana, penjaga sudah buru-buru tersenyum dan pergi menyambut mereka. Kehadiranmu membawa cahaya ke tempat tinggalku yang sederhana. Aku tidak menyangka masalah kecil di Kota Luosang akan mengganggu guru terkenal Limo. Sudah pergi untuk menyapa tiga arcana Forgers dari Arcana Forgers Guild. Namun, Si Feng dan dua arcana Forgers lainnya tetap duduk dan mengabaikan mereka. Si Feng dan Xiao Tianyi menyeruput teh mereka dengan santai sementara Si Ling memakan kue-kuenya. Matanya yang seperti hantu menatap kaisarnya. 1580 Tuan Kota sudah pergi untuk menyambut tiga orang guru dari persekutuan pandai besi arcana. Namun, dia tidak menyangka keempat guru itu hanya duduk diam dan tidak datang untuk menyambut Tuan Limo. Dewa Perang Si Feng dikabarkan sombong. Wajar saja jika sudah tidak datang. Gadis kecil itu masih muda dan tidak tahu tentang hal-hal ini. Itu juga wajar. Si cantik nan menawan itu, hem, jangan kita bahas dia dulu. Pemurni rahasia yang bernama Tianyi itu, melihat kedatangan guru Limo, dia masih duduk di sana. Bagi seorang pemurni misterius, jika mereka dapat menerima bimbingan guru Limo, mungkin itu akan berguna untuk sisa hidup mereka. Hmm, siapakah keempat orang itu? Pada saat ini, Ketua Serikat Pandai Besi Misterius Kota Luosang, Musui, melihat si Feng dan yang lainnya dan bertanya dengan heran. Pada saat ini, dua pemurni misterius lainnya juga melihat ke arah itu. Pemurni misterius muda yang berdiri di sebelah kanan Limo menunjukkan ekspresi menghina dan berkata. Orang-orang ini mungkin tidak tahu bahwa orang yang datang adalah guruku. Haha, kalau tidak, bagaimana mereka bisa duduk diam? Dari perkataan si pemurni misterius muda, dia pastilah murid Wakil Ketua Serikat Pandai Besi Misterius Wilayah Timur, Limo. Menurut pendapatnya, ketika Sang Jenderal kembali untuk melapor, dia pasti hanya memberitahu Tuan Kota Sudah bahwa gurunya Limo akan datang. Mendengar perkataan pemurni misterius muda itu, sudah berpikir dalam hati, sebenarnya, keempat orang itu tahu bahwa guru Limo datang sendiri. Namun, Sudah tentu saja tidak akan mengatakan ini dengan lantang. Kalau tidak, bukankah itu akan menamparkan wajah pemurni misterius muda itu? Pada saat ini, Sudah membuka mulutnya dan berkata kepada tiga pemurni misterius, Tuan, orang itu adalah Dewa Perang Kekaisaran Yunlai kita, Si Feng. Pernahkah Anda mendengar tentang dia? Sebenarnya, Sudah tahu bahwa nama Si Feng bagaikan matahari di wilayah timur. Siapapun di wilayah timur, bahkan serikat pandai besi arcane yang transcendental, pasti pernah mendengar tentangnya. Perkataan Sudah hanya untuk mengingatkan mereka bertiga tentang identitas Si Feng. Siapa di wilayah timur yang tidak tahu bahwa monster Si Feng membunuh orang seperti Lalat? Mereka yang menyinggung perasaannya tidak pernah memiliki akhir yang baik. Saat mereka mendengar nama Si Feng, Sudah jelas menyadari bahwa ekspresi ketiga pemurni misterius itu berubah. Seperti yang diharapkan, di wilayah timur, siapa yang tidak mengenal nama Si Feng. Namun, segera setelah itu, ketiga pemurni misterius itu kembali tenang. Meskipun Si Feng telah menjungkir balikan langit di wilayah timur dan sekarang menjadi ahli nomor satu di wilayah timur, persekutuan pemurni misterius tidak peduli sama sekali. Karena mereka tahu dasar dari perkumpulan pandai besi. Dia adalah Si Feng. Pada saat ini, sang pemurni misterius muda itu menatap sosok hitam muda itu dan menunjukkan rasa jijik di wajah mudanya. Dia berkata, siapa pakar nomor satu di wilayah timur? Dia hanya membuat keributan di wilayah timur. Tepat saat pemurni misterius muda itu baru setengah jalan menyampaikan kata-katanya, limo segera berbicara dan menyelah, baiklah, tidak perlu dikatakan lagi. Mendengar perkataan limo, ketua muda serikat pandai besi limo mengeluarkan suara tanda mengerti dan tidak mengatakan apapun lagi. Kemudian, limo berkata kepada Tuan Kota Sudah, bawa aku ke altar teleportasi. Aku ingin melihat apakah aku bisa memperbaikinya. Ya, oke, Grandmaster, silakan ikut denganku. Sudah segera menjawab setelah mendengar kata-kata limo. Sebelumnya, ketika pemurni rahasia bernama Tianyi mengatakan bahwa altar teleportasi dapat diperbaiki, sudah masih ragu. Sekarang, Grandmaster limo, yang berada di peringkat ketujuh, telah tiba. Jika dia mengatakan itu bisa diperbaiki, maka itu harus diperbaiki. Jika dia mengatakan itu tidak bisa diperbaiki, maka itu tidak bisa diperbaiki. Sudah berpikir dalam hati sambil memimpin tiga pemurni misterius itu. Tak lama kemudian, Sudah dan tiga pemurni misterius berjubah putih tiba di tempat kelompok Sifeng duduk. Kedua belah pihak hanya saling memandang dan tidak memperhatikan satu sama lain. Grandmaster, ini adalah altar teleportasi luar angkasa yang hancur, kata Yefuthian. Pada saat ini, Sudah menunjuk ke altar yang hancur dan berbicara kepada tiga pemurni misterius. Melihat altar teleportasi, ketiga master misterius itu mengerutkan kening pada saat yang sama. Mereka menyalurkan kekuatan jiwa mereka dan memproyeksikannya ke altar. Tidak lama kemudian, limo menggelengkan kepalanya ke arah Tuan Kota Sudah dan berkata, Altar teleportasi ini hancur total. Tidak ada cara untuk memperbaikinya. Anda harus memerintahkan orang untuk membangunnya kembali sesegera mungkin. Huh, Sudah kuduga. Mendengar perkataan limo, sudah mendesah berat dalam hatinya. Keputusan Grandmaster limo sama dengan keputusan pemurni rahasia yang diundang oleh Kaisar. Dan kali ini, kerusakannya lebih parah dari sebelumnya. Pada saat ini, Sudah-sudah sampai pada suatu kesimpulan. Altar teleportasi ini tidak dapat diperbaiki. Adapun kata-kata pemurni rahasia yang dibawa oleh Dewa Perang, Maka, maka mari kita anggap saja itu sebagai kesalahan dalam penilaian. Sudah berpikir dalam hati lagi. Kemudian dia berkata kepada limo, Karena Grandmaster sudah berkata demikian, Maka aku akan segera memerintahkan orang untuk membangunnya kembali. Tepat saat sudah selesai berbicara, suara lain terdengar, Bukankah Sudah kubilang altar teleportasi ini bisa diperbaiki? Orang yang berbicara tentu saja Siao Tianyi. Hum, hum, hum. Saat suara Siao Tianyi terdengar, tatapan semua orang tertuju padanya. Bahkan Tuan Kota sudah pun terkejut. Ia buru-buru berbicara kepada Siao Tianyi, Grandmaster Tianyi, Ini adalah Wakil Presiden Persekutuan Pemurni Arcane Wilayah Timur, Grandmaster Limo. Pemurni misterius bernama Tianyi ini benar-benar mengatakannya. Sudah berpikir bahwa Tianyi mungkin tidak mendengar atau tidak mengerti dengan jelas apa yang dilaporkan Jenderal Li Su kepadanya dan Dewa Perang. Tianyi tidak tahu bahwa Grandmaster ini adalah Grandmaster Limo yang terkenal. Limo. Mendengar perkataan Tuan Kota sudah, Siao Tianyi dengan lembut menggumamkan dua kata itu. Sudah awalnya mengira ekspresi Tianyi akan berubah drastis setelah mengetahui identitas Grandmaster Limo. Ia bahkan mengira Tianyi akan merasa malu dengan apa yang ia katakan di depan Grandmaster Limo. Namun, sudah melihat Tianyi perlahan menggelengkan kepalanya dan berbicara lagi, tidak pernah mendengar tentang dia. Apakah dia sangat kuat? Ini, mendengar perkataan Siao Tianyi, sudah tidak tahu harus berkata apa. Orang ini adalah pemurni misterius, namun dia bahkan belum pernah mendengar tentang Grandmaster Limo. Apakah dia benar-benar seorang pemurni misterius? Haha. Pada saat ini, tawa kecil tiba-tiba terdengar dari mulut sang pemurni misterius muda. Senyum mengejek tersungging di wajahnya saat dia berbicara. Kamu juga seorang pemurni misterius. Kau bahkan tidak tahu nama guruku. Apakah kau layak menjadi pemurni rahasia? Tere are no more articles too red. Terima kasih. 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 Terima kasih.